Mungkin anak fisik juga bisa mengambil sertifikasi-sertifikasi khusus untuk menyalam, misalnya, untuk ngelas di bawah laut, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang dicari, jadi... Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman, sobat fisik semuanya, kembali lagi bersama kami berdua lagi nih, saya Eki Darmawan dan... Saya Ardi Putra Nah, kali ini kami akan berbicara hal yang berbeda sedikit biasanya, kan bicara tentang penelitian, bicara tentang mata kuliah Nah, kali ini kita mau bicara tentang pengembangan soft skill dari mahasiswa ya, Pak Ardi Oh iya, baik, Pak Untuk di kampus kita sendiri dan di beberapa kampus yang memang sudah menjalankan program MBKM itu sebenarnya banyak hal yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa Kegiatan-kegiatan soft skillnya bisa didapatkan di luar kampus sebenarnya, Pak Ardi Contohnya apa aja itu, Pak Ardi? Jadi kalau berbicara soft skill ya, Pak Ardi, mungkin sedikit menyambungkan di aturan terbaru kemarin Memang mahasiswa itu selain ijazah harus ada pendamping ijazah Nah, pendamping ijazah itu adalah sertifikat Maka mahasiswa itu wajib atau boleh mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus untuk menambah kompetensi mereka Misal dia selain dia kuliah tapi dia punya kompetensi lain, mungkin itu Pak Iki Jadi sangat penting ya, sangat penting bagi mahasiswa Jadi setelah dia lulus itu, jadi ada kemampuan yang memang dimiliki selain dari ijazah tersebut Oh iya, ada pendamping ijazah ya, berarti sertifikatnya Dan itu jenisnya seperti apa Pak Ardi? Berarti berbeda ya dengan MBKM tadi Kalau MBKM tadi di semester 3 sudah bisa diakses ada 8 program MBKM Seperti magang riset, kemudian membangun desa, proyek desa, selanjutnya Pembelitian independen, dan berbagai hal ya, ada 8 program kalau di MBKM itu Dan kalau sertifikat pendamping ijazah ini, soft skills, soft skills, seperti apa yang dibutuhkan itu Pak Ardi? Oke, jadi Pak Iki, dari ke-8 tadi Pak Iki ya, itu salah satu nanti ada juga dalam sertifikat Contoh kalau kita berbicara magang nih Pak Iki ya, magang itu kan mahasiswa nanti di instansi pemerintah maupun di swasta Jadi di swasta itu atau di instansi pemerintah, mahasiswa setelah dia magang, berkegiatan dia di luar kampus sebut Maka ada sertifikat yang dikasih oleh dinas atau oleh perusahaan Nah, jadi itu pun bisa dipakai untuk pegangan adik-adik mahasiswa Oh, jadi dari program MBKM mereka bisa dapat Bisa dapat Kemudian dari program-program kegiatan lain yang memang ada di luar sana, bukan di kampus saja Mereka bisa dapat, seperti kalau tentang rencana bisnis, kewirausahaan, itu juga bisa ya Pak Ardi? Oh itu bisa Pak Iki, malahan kalau kita melihat dari iku, 8 iku ya, ada 8 iku, tidak salah ya, 1 atau iku 2 itu memang berbicara terkait yang kewirausahaan Makanya mungkin banyak ya Pak Iki, kita lihat ada mahasiswa-mahasiswa dari prodi-prodi tertentu, tapi dia berbicara usaha Nah, itu salah satu memang mungkin pekerjaan yang cepat dapat ya Pak Iki ya Cepat dapat Oh, jadi ini berdampak sebenarnya Berdampak langsung Setelah kita menjadi alumni yang dipakai juga bukan hanya ijazah, ada penamping ijazah seperti sertifikat-sertifikat keahlian soft skill tadi ya Ini menarik juga nih Pak Iki, ini kan nanti kita 2024 ini kan ada perubahan kementerian ini ya Nah, ada perubahan kementerian, yang dulunya kita kan cuma kemendik buddhistek gitu kan, sekarang ada dasar menengah, ada saintek, dan ada kebudayaan Jadi dipecah tiga nih Pak Nah, dipecah tiga nih, ini kita tak tahu nih program-program yang kita sebutkan tadi Masih berjalan dan berlaku apa tidak Masih berjalan atau tidaknya kita belum tahu nih Tapi kan selama ini memang di mahasiswa kan sudah mulai mau mengikuti nih ada program-program MBKM Jadi Pak Iki di mahasiswa pun MBKM ini pun dia menjadi hal yang baru begitu Hal yang baru contohnya misalnya kita di PISIP saja Itu kan ada MBKM riset, MBKM magang gitu ya Jadi memang dia kadang mahasiswa ini ingin mencoba hal-hal yang baru Contoh nanti ada pertukaran mahasiswa Mungkin menarik Pak Iki ya Jadi SKS yang ada di program studi itu bisa dikonversi dengan beberapa program tadi ya Pak? Iya betul Pak Iki Termasuk SKS kalau memang mau pertukaran mahasiswa ya Ya SKS untuk pertukaran mahasiswa Ada 20 SKS yang diakui kalau untuk di MBKM Begitu Pak Iki Atau mungkin ada tanggapan dari Pak Iki juga nih selaku dosen IP dan selaku wakil dekan kira-kira Ya kalau dari saya ini sebenarnya menarik ya Membuka peluang-peluang baru bagi mahasiswa kita Terutama untuk di wilayah kita ini membutuhkan beberapa soft skill-soft skill khusus Untuk dunia kerja di wilayah perbatasan dan kemaritiman itu sangat penting Mungkin anak fisik juga bisa mengambil sertifikasi-sertifikasi khusus untuk menyalam misalnya Untuk ngelas di bawah laut Ya kan? Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang dicari Jadi bukan hanya ijazah ilmu pemerintahannya saja Tetapi ada keahlian-keahlian khusus yang dapat mereka geluti di luar sana Bukan berarti ijazahnya nggak laku ya Pak Tapi memang itu mendukung keahlian khusus bagi kita sebagai insan akademisi Di luar sana harus mengembangkan minat, bakat dan lain sebagainya Contoh kalau fisik itu yang rutin kita adakan misalnya public speaking Di public speaking itu kan juga ada sertifikat pendampingan ya Untuk melatih kita bagaimana bisa berbicara di depan umum, di depan masyarakat Dan banyaklah pelatihan-pelatihan lain yang bisa diikuti Iya berarti memang menyesuaikan saja Pak Iki ya Misal kita di Kepri maka kira-kira apa nih yang keahlian yang bisa berbeda Iya yang memang dibutuhkan Jadi kalau memang kita cuma mengharapkan atau mencari beberapa program itu di kampus ya tidak cukup Jadi di luar sana perusahaan-perusahaan sana juga sering melakukan pelatihan Kemudian dari pemerintah juga sering melakukan pelatihan Badan dikelah dan badan latihan kerja di pemda-pemda itu juga sering mengadakan Dan menariknya juga Pak Iki ya kalau kita berbicara lulusan ya Memang mungkin ketercapaian terkait sesuai dengan ilmunya mungkin berapa persen gitu ya Yang harusnya di ilmu pemerintahan Apakah misalkan orang ilmu pemerintahan Anak fakultas sosial ini harus bekerjanya memang di sesuai bidang ya Kan belum tentu juga Belum tentu juga Ya saya tahu lah nanti ada alumni-alumni kita yang ditunjuk atau diminta menjadi ketua BUMDES misalnya Tentu dia punya kealian soft skill tentang rencana bisnis atau susah pernah berwira usaha Kealian berwira usaha itu sangat dibutuhkan kan Pak Ardi Iya betul Pak Walaupun dia serjana ilmu pemerintahan Iya jadi memang diperlukan sekali gitu Pak ya Ada lagi Pak Iki tambahan Oke saya rasa cukup ya Ya tadi ini sedikit membuka pandangan dan pikiran teman-teman mahasiswa semuanya Agar tidak hanya selalu berharap ilmu itu ada di kampus saja Tetapi juga banyak hal-hal yang aplikatif yang bisa dikerjakan atau bisa diambil di luaran sana Bukan hanya di kampus umrah saja Bahkan bisa ke kampus-kampus lain nih kalau memang butuh keahlian-keahlian lain yang belum ada di kita ya Pak Ardi Atau ke swasta juga bisa Demikian mungkin dari kami Boleh pantun dulu satu Pak Iki Penutup Silahkan Pak Ardi Maksudnya dari Pak Iki pantun ya Pak Pak Ardi ada pantun nih kayaknya Iya Kita di Tanah Melayu kan Iya Pak Iki Jadi harus ada pantun gitu kan Silahkan Pak Ardi Oh saya? Iya Oke baik Ini sedikit saja ini pantunnya Burung Irian Burung Cenderawasi Cukup sekian Terima kasih Oke Terima kasih Pak Ardi pantunnya Baik teman-teman Kami rasa cukup Semoga apa yang dibicarakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua Iya Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bersama Bersama Siap Sari kata